Intro Organda Kota Depok dan Dinas Perhubungan Kota Depok mulai memperkenalkan angkot berase yang akan mengaspal pada bulan November 2020. Ada 4 trayek yang akan memberikan pelayanan angkot berase. Trayek tersebut meliputi jurusan Terminal Depok, Depok 2 Tengah atau Timur, Terminal Depok Citayem Bojonggede, Terminal Depok Parung, dan Terminal Depok Cisalak. Untuk wilayah perbatasan Kota Depok bagian barat akan digunakan untuk trayek Ciputat Parung. Angkot tersebut akan terkoneksi dengan aplikasi sehingga pembayaran dapat digunakan dengan sistem satu pintu atau terhubung dengan busway. Untuk kapasitas penumpang angkot berpendingin dapat menampung sebanyak sembilan penumpang. Angkot berase ini adalah salah satu realisasi program dari program Ciput Traffic Management Jotram, di mana tahun 2019 sempat moving. Dan memang salah satunya adalah penataan revitalisasi angkotan umum. Jadi yang angkotan umum yang kita coba revitalisasi saat ini adalah angkotan kota berhasil. Dengan nama The Goal Jotram. Jadi Depok Goal Lancar untuk Ciput Traffic Management. Dan nanti ini akan melayani trayek-tyek yang sudah ada. Dan sebagian ini nanti juga akan menjadi feeder untuk Jabodet Mbq Residential Connection atau GRC yang melayani angkotan dari perumahan ketujuan. Nah, dari perumahan-perumahan yang tersebar itu nanti ke stasiens dan GRC, itu feeder-nya adalah angkotan kota berhasil. Dari Depok Jawa Barat, Shifa dan Uriah, Tri Brata TV, Salam Terbrata. Terima kasih.